Halo. 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 Halo, Ko Herman. Malam. Long time no see. Long time no see. Yes, we just had a coffee today. Oke, oke. Apa kabar ko? Baik, baik. Ini lu, lu, is it your first time on the IG live? No, actually it's my second time. Yeah. Oh, first time. Oh, belum justru. Oke, jadi mungkin nanti sebelum ini lu perkenalkan dulu ya si Irwin Salim ini adalah author of extreme report, extreme on the ground report. I think it's a good report, fantastic report, guys. Ini merupakan Irwin do the study on the ground to find, to give some insight buat teman-teman semuanya, what happened in the market related to retail market. So, as usual, the session will be like, kita nanti mungkin kurang lebih 20-25 menit, Irwin. Nanti-nanti setelah itu kita get along with the Q&A, kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman, langsung bisa tanya-tanya mengenai your findings. So, Irwin, I think mungkin sebagai pembuka mungkin gue menarik nih, apa yang waktu itu bisa drive lu bikin on the ground report untuk related to topiknya retail sih? Jadi, mungkin boleh cerita sedikit nih, kenapa yang drive you untuk itu? Ya, jadi, this is actually quite interesting, fenomenon tuh globally doang. Nggak cuma di Indonesia, jadi kita pertama-tama tuh lumayan interested dengan apa yang terjadi di Amerika juga gitu kan, especially in Wall Street market. Banyak cerita bahwa fenomenon dari, begitu marketnya tanking kemarin, begitu corona dibilang, oke, ternyata corona ini very contagious, info-infonya bahwa banyak yang bisa ya terinfeksi lah ya. Jadi, countries mulai lockdown, dan sejak itu mungkin bear marketnya udah mulai pada saat itu. Nah, mungkin kalau misalnya kita rewind sedikit apa yang terjadi waktu itu, sekitar bulan April, itu auto reject bahwa itu kena terus. Di Indonesian stock market, itu pun udah di limit down. Di US even deeper, gitu. Dan, the volatility is real, market nggak pernah liat yang kayak gini, dan banyak mulai ada komparasi awalnya 2008, lama-lama tracking back terus, lama-lama 1920, itu Grand Depression stock market era. Dimana banyak orang ya juga seeing this as a quite unprecedented ya, banyak banget yang pake kata-kata itu. Nah, interestingly, waktu pas marketnya tanking, dan juga ternyata Federal Reserve bilang, oke, kita akan launching a stimulus to actually save the economy, marketnya itu react so positively at the time, dan juga naiknya itu cukup signifikan, gitu. Nah, we're wondering, what is actually driving the market reshaping, in a sense. Karena banyak yang bilang, oh, ternyata itu stimulus money-nya, the liquidity is already coming in, dan juga, oh, semuanya masuk ke risk asset. Ada yang bilang katanya ke MRG market, ada yang bilang ke high yield bond, ada yang juga yang bilang ke passive fund, langsung masuk ke ETF, langsung masuk ke market. Nah, tapi ada juga suatu fenomenon yang dipropos oleh Bloomberg, especially, mungkin kita sebut merek aja, karena yang waktu itu banyak sekali cerita soal retail investors itu, Bloomberg, namanya Sarah Poncek, mungkin kita bisa lihat di Google nanti. Sarah Poncek adalah salah satu, apa namanya, deporter yang bilang, ini kemungkinan besar yang ngedrive market adalah retail investors. Karena government grant-nya itu pada masuk ke society, as we know, banyak cerita mengenai, apa namanya, helikopter money, di mana semua able Americans actually receiving around $600 per person, per week. Dan it's not a small money, it's actually a big money, gitu. Ya, I think combined in almost, almost, almost 2,000, ya, I think, in one, per week, kan, ya, 600 per week, kan. Ya, jadi, there's a chart actually really interesting, juga credit to satu big house di sana, di Goldman, ada satu chart menarik, di mana mereka komparasi antara, katakan hairdresser, dengan katakan taxi driver, per week-nya mereka dapat berapa, compare to the stimulus, gitu. Nah, actually, they're having more money, iya, they're having more money on the stimulus, gitu. Nah, keeps giving us curiosity, jangan-jangan semua uang yang didapatkan oleh para blue-colored Americans itu dimasukin jadi stock trading, gitu. Jadi, fenomenanya semua nimbang dari sana. Nah, lebih interesting-nya lagi, ternyata ada beberapa stock yang mulai outperform, in a sense, during, actually, the company is collapsing, gitu. Filing chapter 11, malah stock-nya itu soaring up sampai 3 kali, 4 kali. Contohnya, salah satu mungkin yang kita kenal banget, kan, Hertz, ya, untuk yang kanan. Oke, Irwin, I think you have a bad signal, ya, udah, oke. Irwin, mungkin boleh cerita juga, jadi, what is your extreme underground report about, sih? Boleh dikasih background sedikit mengenai report-nya? Ya, jadi report-nya, it's, we're trying to find out, apakah the same phenomenon that happens in the Indonesian stock market, gitu. Jadi, kita coba, apa namanya, ngeliat, oh, di US kayaknya ada seperti ini, mungkin, mungkinkah di Indonesia, ya, similarly, accuring, gitu, untuk Indonesia retail investors juga. Itu kira-kira sih, gitu, kok, Irwin. Nah, mungkin dari hasil your underground research itu, boleh di-share nggak kira-kira, apa sih your findings dari fenomena apa yang mungkin, yang kejadian di Indonesia, apakah you see the same pattern, bahwa di Indonesia itu juga sebenarnya, yang support the market itu juga dari retail, dan mungkin ada beberapa data, ya, yang mungkin nanti bisa di-share, ya. Boleh, coba gue cari, ya. Sambil kamu ngomongin, ya, coba gue cari dulu. Oke. Jadi, Ini ya kalau nggak salah, ya. Ya, benar. Ya, itu salah satu chart dari, apa namanya, dari salah satu early part of the report. Ya, jadi, kalau kita mungkin melihat dari lima tahun belakangan ini, kita nge-tracknya paling gampang pakai SID growth, ya, karena SID growth itu, jadi semua brokerage firms itu kan setiap kepala itu punya satu SID, gitu. Setiap kali mereka mau invest di stocks dan juga reksadana. Nah, SID growth ini, actually, in the past five years, itu growing significantly. Mungkin ada pengaruh dari accessibility kita juga, ya. Kita dulu tuh, kalau misalnya pengen buy and sell stocks, kita harus telpon broker. Tetapi yang kali ini kita bisa pakai aplikasi, gitu. Jadi, I think, apa namanya, ease of access-nya juga udah improving banget, gitu. Nah, tapi... Tapi kalau dilihat dari data ini pun nggak sampai 1 juta, ya, sebenarnya, ya, investor di Indonesia. Eh, lebih sih ini, ya. 2 juta, ya. Coba, ya. Kepotong aku. Agak kepotong disini, kan? Iya, ini disini... Bentar, ya. Iya, disini... Oh, iya, 2 juta aja dia. 2 jutaan. Iya. Gila, udah lumayan gede, sih. Udah lumayan gede. Dan juga disini, kita nanti ngeliat juga jumlah shareholders di stocks yang mungkin jadi favorit retail nanti naik. Mungkin kita bisa, apa namanya, nanti discuss lebih lanjut mengenai itu, sih, Pak. Jadi, yang pertama-tama mungkin dari sisi WPPE, WPPE itu number of brokers-nya, itu jauh lebih kecil dibandingkan jumlah SID yang tumbuh, gitu. Jadi, I assume the retail investor actually getting access through a platform such as, kayak, apa namanya, retail online trading dan application base yang dari HP dan semacamnya, sih. Kira-kira gitu. Oke. Nah, gila. Berarti sebenarnya orang yang main di market itu, not even 10, mungkin 10% ya dari total penduduk Jakarta doang, men. Iya, kira-kira. Jadi, penetration-nya super small, sih, kok. Dan di Indonesia berarti lu cuma 1% yang main. Gila, nggak sampai 1% bahkan. Dan bayangin ya, makanya kadang gue mikir dengan adanya kayak gini, kalau nggak sampai 1% aja, bisa nopang market, maksud gue. Iya. Itu kan gila, kalau lu misalnya bisa sampai 10%, betul-betul 10% kita berarti 20 juta retail investor. Dan, ya, maksudnya dengan adanya perkembangan retail investor ini kan, ya, makin seru market-nya gitu, kan. Iya, makin banyak pemain. Terus mungkin you're finding tadi mengenai apa itu tadi, mengenai stock, ya. Mungkin langsung gue tunjukin ya tadi. Boleh. Ini ya, maksudnya. Iya, mengenai, ya, itu number of transaction value. Itu data dari bursa, yang di atas data dari survey coaching. Gitu, jadi kita saling compare, kalau misalnya kita lihat data dari bursa, kita mungkin sedikit ke belakang, itu kan di ujung kanan itu ada yang warna kuning. Di ujung kanan itu ada sekitar 50%. Itu porsi dari retail. 50% retail, ya? Yes. Dan itu one of the highest in the past 3 years, ya, berarti ya? Yes, yes. Jadi, kita sempat lihat retail-nya itu agak shrinking, ya, bulan November. As we know, banyak cases yang ngedrive retail investors juga out of the market. Tapi, waktu pas bear market-nya happening, dan juga udah mulai kelihatan bottom mereka, apa namanya, index-nya mulai recover, kayaknya retail investors pada masuk, gitu. Itu kelihatan di chart yang ketiga paling kanan, yang warna kuning. Jadi, itu size-nya berapa gede itu? Size untuk transaction value. Total transaction value itu berapa triliun, ha? Sekitar 6 triliun. 6 triliun, ya, gila. Iya, mesti 6 triliun. Dulunya padahal cuma 2,2, 1,9, 2,6. Tapi, itu sekarang jadi 6 triliun. Jadi, grow almost 3 times. Iya, jadi, ini kuat nge-nge TV. Kasahnya krisis, tapi malah makin banyak nih duit. Iya. Banyak opportunities, kotaknya tadi. Ini tapi yang joke-nya yang sering kali gue denger nih, dari beberapa temen ya. Karena bisnis kan stop, gitu ya. Cash flow dari company juga dipakai buat muter di stock market. Ya, mungkin ya, mungkin. Ada satu temen, aku cerita, mungkin saya nggak tahu ya, ini something pernah kita dengar atau nggak. Jadi, ada beberapa dia pengusaha, apa namanya, salah satu retail baju kan cash flow-nya kenceng. Katanya mereka sampai kedatengan ya beberapa investor yang mereka juga nggak bisa buka toko, gitu. Jadi, duit kulaannya yang biasa import baju, import produk-produk dari Cungko, segala macem, mereka akhirnya pakai untuk trading saham, gitu. Waktu pas marketnya lagi di-cover, cepat banget. Jadi, mungkin aja kalau misalnya cash flow-nya dipakai sih. Maksudnya dari, by the way, tadi kita lupa cerita nih, Win. Waktu lu melakukan survei dan research ini, berapa besar ya? Cakupan scope dari research lu, walian lu survei ke berapa orang, gitu. Nah, jadi surveinya itu lebih ke 500 orang. Kira-kira 520-an, begitu. Karena kita juga terbatas. Jadi, lu combine survei 520 orang investor, sama lu ngumpulin data-data dari kesei, dari bursa, gitu ya? Ya. Oke. Ya. Nah, kalau dari research-nya survei lu ini, mereka itu basically apa sih yang... Mereka ini kan kadang, apakah mereka itu pemain, apa, sudah pernah biasa dengan market, atau mereka itu berapa, atau mereka itu justru orang-orang baru di market malahan. Dan, maksud gue, gue penasaran gini, kalau mereka baru di market main berapa research, gitu ya? Dan, apa kira-kira yang menjadi faktor pemikiran mereka, analisannya apa, modalnya mereka itu apa? Apakah modal net cut? Apakah memang mereka sudah ada basic fundamentalnya? Ini ya, kalau nggak salah hasil survei lu bukan ini ya? Iya. Oke, ini mungkin... Jelas nggak sih, di kalian, di gua kok kayak kepotong sih? Iya, ini ada kepotong. Bentar ya. Kok nggak bisa ngaturnya nih? Teman-teman pada kelihatan jelas nggak ya? Mungkin agak kepotong kali ya. Karena itu sedikit, apa namanya, yang deskripsinya sebelah kiri-kanannya kepotong kok kayaknya kok. Oh iya, kepotong. Gimana ya ngaturnya nih? Gue juga bingung. Bentar ya. Lu bisa share juga nggak ya? Aku nggak bisa share screen. Tapi kayaknya mungkin aku ada laptop bisa ini ya. Bisa tunjukin sedikit. Oke. Nah ini kelihatan, kita kelihatan kok. Oke. Nah mungkin dari lu aja coba ya. Gue matiin dulu nih. Bentar. Oke. Biar nggak bingung orang tua. Nah, oke itu lebih jelas. Thank you, thank you. Nah, ini jadi kalau kita lihat sedikit gimana strategi mereka, retail investors, mungkin termasuk saya sendiri kali ya. In a way untuk, apa namanya, justifikasi ini marketnya kenapa naik dan kenapa maksudnya mereka tertarik untuk beli saham. Jadi sekitar 42% dari hasil survei itu bilang bahwa technical rebound itu sangat berpengaruh gitu. Jadi mereka nggak ngeliat terlalu fundamentally, tapi ngeliat kalau chartnya itu udah mulai naik, mereka beli. Wah, jadi banyak pemain chart ini memang gila. Iya. Berarti yang kedua itu, yang besar itu apa? Yang 37% itu. Nah, ini kepercayaan bahwa stimulus is actually driving the stock market. Oh, jadi percaya sama government lah kurang lebih ya stimulus. In a way. Yes, percaya sama government, percaya sama liquidity power. Kalau misalnya yang ketiga, the third largest to expand the rally or buy the rally, itu karena mereka bilang katanya recovery in earnings. Interestingly, kalau kita mungkin ngobrol dengan beberapa market participants yang udah cukup lama, manage funds, for example, nggak ada yang percaya earnings going to recover gitu. Jadi, actually, some retails actually thinking ahead of the professional investors in a sense. Jadi, intinya maksudnya retail ini lebih bisa percaya sama stimulus. Jadi, oke, dari sini kelihatan ya guys. Jadi, 42% dari surveinya Irwin itu bilang lebih mereka simple, mereka ngeliatnya chart gitu kan. Itu yang maksud gue ini yang menarik. Bukan Indonesia lah. Menurut gue sih, orang retail itu is very simple sometimes thinking ya kan. Mereka very visual. Pertama, very visual. Dan menurut gue, orang ngeliat chart itu mungkin karena sekarang makin banyak pendidikan, education tentang short term trading. Charting ya. Dan mereka, maybe that's why mereka mungkin ngeliat itu the fastest way to learn to win the stock gitu kan. Dibandingin kalau orang profesional mungkin mikirnya kan mau rumit banget nih, mikir fundamental sama sini sama sini. Analisanya gitu ya. Oke, berarti yang kedua ya either masalah mereka believe on the government stimulus. Yang ketiga itu apa ya, Abu-Abu? Yang abu-Abu itu recovery and earnings. I can foresee the future. Oh, ini keren banget. Iya. Ini istilahnya see-through kan. Berarti ada 4% orang itu mempunyai talent see-through. Iya. Ini mungkin orang-orang yang meditasi ya. Iya, mungkin orang meditasi. Atau mungkin orang yang terlalu mikirnya kepanjangan gitu. Oke. Tapi kan ada yang bilang bahwa, ya, tapi kan ada orang yang bilang bahwa, kepercayaan bahwa ya, economy is always moving forward, economy always moving forward gitu. Jadi, I think it's gonna make sense kalau misalnya banyak optimis di luar sana gitu. Nah, mungkin aku sharing sedikit kok, mengenai literacy dari para detail investor mungkin ya. Iya, gimana? Untuk beberapa matrix ya. Nah, ini aku langsung liatin aja nih, dari sisi valuations dan juga metrics-metrics yang profesional untuk menjustifikasi stocks itu cheap or not cheap. Dan juga stocks are performing well or not performing well. Nah, jadi yang metode yang kita pakai adalah kita mencoba mencari tahu bahwa apakah kalian familiar dengan salah satu, at least salah satu metrics di bawah ini gitu. Jadi, kita taruh yang paling mudah untuk melihat profitability kan ROI dan juga kita coba taruh PE, PBV, itu yang paling sering kita pakai mungkin. Dan juga price to sales, EV EBITDA, sama price to free cash flow. Sebenernya not bad ya, berarti di Indonesia ini udah improve banyak loh, financial literacy. Udah, lumayan. I'm not sure about the, about the, apa namanya, what happened in the past ya. Mungkin dulu lebih buruk atau gimana, tetapi untuk starting point di 2020 bear market, kira-kira kayak gini kok. Tadi, tadi ada yang ikutan nonton si Vell dulu. thanks to, thanks to, thanks to Vell, one of the young, apa, influencer di inder market. Ini, nah, nah, itu kadang maksud gue, ya memang menurut gue banyak orang udah, banyak anak-anak muda ini udah lumayan kontribusi, lumayan banyak sih di, di market gitu. It helps, it helps the retail market to grow, and, apa, financial literacy-nya. Nah, itu Vell. Halo Vell. Nah, itu udah, coba contribute untuk educate the market, dan improve the financial literacy. Dan, I think it really helps, your data, it shows bahwa lumayan, dan itu improve, significant, dan memang, lumayan. Penetrasi kita sih, tadi kayak kita udah ngomong sih, apa, ya kita masih, 1% sih tetap. Ya, semoga kita bisa bantu, semoga kita bisa bantu, menggedein lah ini. Mungkin aku tambahin sedikit, kalau kita coba lihat, beberapa, apa namanya, dari mereka, beberapa yang, at least tahu satu aja, gitu. Itu ternyata cuma 83%. Ini di sini ada, maaf, aku ada tulis di sini. Mungkin, aku kepingin sebenarnya, sharing report-nya ke teman-teman semua, tapi masih lagi mikirin, metodenya gimana nih. Gitu, karena ini actually report for public. Terus, ini aja, menurut gue, lu ada website kan? Ada website kan? Ya, ada website. Nah, bagi teman-teman di sini, yang misalnya, mau tertarik, untuk melihat report-nya, Kak Irwin. Nanti tinggal, langsung bisa contact, cari di website-nya, Sukor ya? Sukor Sekuritas. Boleh, boleh. Sukor Sekuritas.com, nanti. Ya, itu report-nya nanti untuk, memang untuk public, jadi semua orang bisa dapat aksesnya, dan kalian bisa belajar dari sana, perkembangan findings, atau insight dari report-report-nya Irwin, sebagai author dari report itu, dan kalian bisa tahu, new perkembangan market retail seperti apa. Ya, nanti mungkin di posting di website-nya Sukor lah, gampang, nanti tinggal download. Di gini mah, gampang lah, tinggal Google. Terus, apa lagi, Win? Nanti kalau nggak di Instagram juga bisa. Waktu kita udah, mau ini, mau ke Q&A. Oke, terakhir ya. Terakhir, nggak, nggak habis sih. Nanti biasanya ada yang tanya. Apa lagi, Win? Penemuan lu yang menarik? Kita mungkin, discuss sedikit mengenai, beberapa saham-saham yang versus favorit plan kali. Gimana, mungkin ya? Oh, oke, itu yang mana ya? Aku ada nggak ya? Yang ini bukan. Bukan ya? Ini number investor yang... Bukan. Itu, ya, kalau dari sini gue lihat. Bukan. Oke. Bentar ya, nggak bingung. Nah, jadi... Agak blur ya? Lu coba di-zoom dah. Di-zoom ya, bentar. Biar tanya yang lihat. Better ya? Oke. Mungkin, aku sambil, apa namanya, sambil ceritain sedikit ya. Tabelnya keatasin, itu lebih ke tulisannya soalnya, Win. Nah. Ya, mungkin kelihatan dari teman-teman. Ya, ini apa ini? Ini favorit retail gitu ya. Iya. Jadi, kalau misalnya kita cek kemarin di US, favorit retailnya itu kebanyakan banyak mid cap, small cap-nya gitu. Ini kasusnya beda sama di Indonesia, kita coba cari tahu favorit retailnya itu saham-saham apa sih gitu kan. Dengan, kita coba tanya sama teman-teman di dalam surveinya ini, please mention your top five favorite stocks to trade gitu. Jadi, kita kan juga nggak, apa namanya, nggak melihat mereka itu langsung beli, tapi in a sense juga pas mereka pikirin stocks apa sih yang mereka have in mind. Kita coba count siapa yang nama yang paling mostly appear sama appear the least gitu. Kita coba menar juga dari fund manager favorite itu based on bareksa.com punya fund fact sheet di mana biasanya top five holding dari fund kan kelihatan ya. Jadi, fund yang di atas 100 miliar, aku coba hitung satu-satu, dan aku melihat nama-mana yang paling sering showing up. Nah, interestingly, perbedaannya adalah kalau retail investors itu lebih invest ke banks dan juga commodity players, kalau fund manager itu investnya ke banks dan juga consumer players. Jadi, ada perbedaan di belakangnya. Gitu. Nah, lumayan menarik. Lumayan menarik, karena in a way biasanya kalau jadi sebenarnya dari situ itu gue bisa nangkepnya gini, retail itu lebih high beta loh mainnya. Iya, retail lebih high beta. Lebih pengerani. Karena kalau kita sebagai benar, karena kalau kita sebagai funds kan kalau biasanya waktu pas proses beli, kita cenderung alokasi. Katakan contoh, mungkin estimate ke companies yang doing a lot of commodity trading kan juga nggak terlalu berani. Karena in a sense, kita forecastnya nggak segampang kita nge-forecast consumer company. Jadi, there's a lot of uncertainty going on in the commodity market. Agak susah prediksinya. Dan juga lebih betanya tinggi gitu in a sense. Tapi kan apa namanya untuk retail, mereka lebih comfortable. Iya. Kalau biar anak-anak ini yang nonton biar ngerti itu kira-kira jadi itu cara ngukurnya ini gimana ya? Tahu itu memang retail yang banget. Itu dari mananya? Terus bandingin dibandingin kalau fund itu dari maksudnya dari lo nge-tracknya dari transaksi brokernya atau gimana ya? Nah, nge-tracknya itu dari sorry, ini maksudnya dari top 10-nya atau gimana kok? Pertanyaannya. Iya, ini misalnya kalau mau tahu nih misalnya nih ya dari tabel lo BRI, Telkom, BCA, Afra, terus komoditi. Nah, itu ternyata favoritnya retail. Nah, maksud gue itu biar orang-orang ngerti ini gimana lo tahu itu favoritnya retail dan yang favoritnya fund itu yang bawah. Iya, favoritnya retail itu kita cara cari taunya adalah dengan kita di survei kita, kita tanya saham apa yang paling kalian sering trade? Sering transaksi? Mereka kan mention katakan 5 saham. Betul. Dari 5 saham, kita coba lihat katakan BRI itu hampir semua orang mention. Gitu. Interestingly, hampir katakan kita 500-250 orang itu at least menyebut BRI di top stocks-nya mereka. Oke, oke, oke. Jadi, jadi cukup favorit. Nah, begitu kita lihat juga kita coba bandingkan dengan datanya bursa yang men-track total shareholder di dalam sahamnya. Nah, ini ada ini. Ini ada ini tadi. Ini nih. Gue coba. Nah, ini kan. Lihat jelas nggak di sini? Nah, ini orang-orang bisa lihat jelas. Nah, itu yang itu berarti intinya ngelihat yang kolom kedua itu kan total cara bacanya coba lu jelasin, Bim. Biar orang-orang ngerti. Cara bacanya itu kita ngelihat mungkin sebelah kiri kan nama securities-nya, nama stocks-nya. Dan juga di 2019 itu kan ada tulisan total SHD, itu total shareholders 2019. Di total shareholder 2019, contohnya Bank Rakyat Indonesia itu 125.000 shareholders. Gitu. Tapi, waktu pas dia itu per month, Januari, Februari, Maret, April itu ke kanan semua. Kalau ijo artinya nambah. nambahnya gila loh itu. Nambahnya banyak. 5.000, 60.000 bulan Februari. Oke. Mungkin nanti kalau teman-teman yang nggak terlalu kelihatan gambarnya nanti gambarnya pecah ya katanya. Bentar. Kalau ini jelas nggak guys? Iya. Ini lebih jelas nggak? Bentar. Dari aku sih jelas ya. Oke. Jadi intinya kan gini ya. Gue agak nggak kelihatan ketutupan foto gue soalnya. Mungkin lu bacain. Jadi kayak BRI itu 125.000 menjadi berapa? 200 lebih ya total investornya. Iya. Jadi 262. Actually growing more than twice. More than twice. Telkom dari 80.000 jadi 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 berapa ya? Telkom dari 80.000 jadi 95.000. 95.000. BRI paling gila ya berarti. BRI paling gila. Dan pas banget sama. Iya. Jadi actually itu infonya cukup tally gitu. Dari datanya dari BI dan Kesei sama data surveinya kita. Karena BRI itu top favoritnya retail investors. meanwhile di BI Kesei juga nambah of shareholders naiknya banyak banget. Gitu. Iya itu yang tadi kita bahas itu sampai keluar orang kreatif bikin videonya filmnya 300. Iya kan? Iya. Orang Inde itu kreatif-kreatif men. Gila. Mau nantangin foreign gitu gitanya. Gak apa-apa pasukan kecil. Betul. Nah makanya kalian bayangin guys ini dari reportnya Irwin Indonesia itu baru 1% loh orang di Indonesia yang di market modal. Pasar modal. Pertis kurang lebih 2 juta orang yang baru main pasar modal. Itu aja bisa bantu market gitu kan maksud gue. Gimana lu gimana eh lu ada ini gak kira-kira berapa ya tiket size-nya mereka di hasil survei ya? Tiket size. Ada ya di hasil survei ada. Wah di gue gak bisa nih gambarnya jadi kayak gini. Punya lu aja deh. Iya. Oke. Rata-rata mereka spend berapa besar sih tiket size-nya? Oke ini jadi dari profilnya ya. Profilnya mostly investors-nya ini mereka itu baru join dan juga baru about a year of experience. Jadi mostly kita mungkin bilangnya inexperienced investors ya. Dan juga yang experience investors itu around 1 to 5 years itu around 27%. Nah terus kalau kita ngeliat jumlah AUM AUM-nya itu kira-kira paling banyak itu di bawah 100 juta kok. Oh oke. Gitu. Di bawah 100 juta. Dan juga kalau misalnya kita lihat leverage profilnya memang gak ada leverage gitu. Tapi mungkin kalau misalnya nanti suatu hari kita dari sisi financial market juga providing leverage mungkin lebih gila lagi untuk investor power-nya. Tapi mungkin gini yang mau mungkin gue clarify ya dari lo bilang tiket size-nya itu kan rata-rata 100 jutaan atau kebawah gitu yang mereka main. Nah ini apakah dari hasil survey lo atau dari data tepat yang kayak kesik gitu-gitu. Oh dari hasil survey. Oh oke. Jadi kalau hasil survey itu mungkin mungkin karena belum tentu leverage soalnya. Betul. Karena ini dari hasil survey lo. Karena kan kadang maksud gue yang drive market juga banyak orang yang kadang-kadang mainnya kan bisa let's say 10M 20M gitu kan. Betul. Dan apa namanya retail high network kan in a sense itu kan juga mungkin mungkin itu juga nggak terlalu jumlahnya nggak terlalu banyak tapi kadang pelurunya juga segedevan bisa di bilang. Gede banget gitu. Itu mungkin nggak ke-capture di sini. Tetapi di sini kita coba lihatnya dari 500 samples yang kita ambil secara random. Oke. Gitu. Hey guys kalau ada pertanyaan langsung ya boleh tanya langsung Kho Irwin atau ya anyone kalau mau tanya langsung aja nanti kita sambil ngobrol-ngobrol dulu di sini. Boleh. Mungkin sekalian kita sambil menunggu pertanyaan kita discuss sedikit mengenai holding period dan juga holding period juga boleh. Nah kira-kira mereka mainnya itu seberapa apa sih kira-kira target mereka itu mau return berapa atau mereka mainnya jangka panjang gitu ya. Boleh ceritain gitu. Ya jadi kita coba melihat trade dynamicsnya seperti apa gitu retail investors. Kita coba sebentar ya tak balik kameranya. Ya jadi kita ngeliat kasih nama itu seakan-akan mereka itu Usain Bolt type of investors gitu. Karena Usain Bolt kan kalau misalnya kita melihat di track di track lari kan itu memang jangka pendek gitu. They're not marathon runners they're actually sprinters gitu. Jadi kalau kita melihat mostly retail investors itu semuanya pelari cepat. Nah pelari cepat mostly kan berarti kita nggak bisa cari dividend karena mungkin dividend ada yang setahun sekali dan juga ada yang kadang setahun empat kali tapi kan memang jarang banget di GCI saham yang bagi empat kali. Jadi semuanya mostly capital gain. kita lihat 83% itu cari cuannya memang dari capital gain. Terus kalau misalnya kita tanya target price mereka kayak gimana sih? Pasti kan beda nih sama fans. Nah target price mereka kalau mereka ngeliat paling banyak nih 10% itu udah untung di portfolio mereka mereka pasti jual. Ini istilahnya gue sering denger tau Pak Bin. Ya. Jigobur. Jigobur. Apa 15% kabur. Pokoknya 10-15% kabur. Itu kan ibaratnya soalnya mereka mikirnya santai pasti kan. Mikirnya santainya adalah gue deposito 7% atau let's say 6% setahun. Ini gue misalnya bisa dapat 10% dalam waktu 2 hari 3 hari kabur. Nanti masuk lagi. Buat apa masuk deposito kan pasti pikirannya gitu kan. Mendingan main saham 2 hari keluar. Dan actually interesting sih kemarin aku udah coba ngomong beberapa anecdotal accounts ngomongnya juga sama gitu. Jadi why should I wait for 10% return per year meanwhile I can get around well double my money in just a few weeks mereka bilang kayak gitu. Jadi biasanya yang ngomong gitu anak-anak muda gitu. Jadi dalam artian mereka yang masih tingkat resikonya tinggi dan juga mereka yang wanting to have control over their income juga lah. Jadi ya kita ngeliat banyak spekulators di Indonesian stock market yang baru ini apalagi itu 2020. Ya itu kayak kemarin gue bikin Mark Talks itu yang gue jelasin how the capital market works basically intinya itu kayak gini kalau lu market primary itu kayak lu main franchise bisnisnya tapi kalau lu market di secondary lu kayak orang-orang dagangan pokoknya ada barang apa nih gue mau dagang nih barang ini cepet pokoknya maunya itu orang pedagang memang. Ini ada pertanyaan nih berapa lama umur investor retail dari awal buka rekening yang tadinya investor aktif dan kemudian jadi investor pasif rata-rata berapa lama bulan atau tahun dari aktif jadi pasif lu ada gak findingnya dari yang tadinya aktif terus tiba-tiba dia jadi pasif kalau findingsnya itu aku belum analisa ke arah sana kebetulan jadi tapi aku mungkin kalau misalnya ditanya tebak-tebakan ya kalau misalnya tebak-tebakan kemungkinan besar setelah lockdown period berakhir itu waktu untuk para investors untuk trade mungkin berkurang gitu jadi jadi mereka mulai kerja lagi gitu lah ya jadi mulai kerja lagi jadi gak ngeliat apa namanya stock market as a money game gitu mungkin tapi ini bu mungkin pertanyaan dari Bapak Anil ini mungkin bisa menjadi consideration untuk research berikut lu kali betul karena kan ini maksudnya pertanyaannya si Anil ini mungkin mau dia maksudnya dia mau tahu tingkat kedewasaan orang kan tadinya kan orang kan yang tadi gue bilang kan biasanya lu dari ibaratnya gini ya teman-teman kalau menurut gue ya lu biasanya kalau kita perhatiin orang-orang itu rata-rata banyak yang pebisnis besar itu kan tadinya awalnya juga dari pedagang kecil kan dari pedagang kecil lu ngikutin momentum gitu ya ngikutin momentum barang apa nih yang bagus gue pokoknya mau cepet gitu kan trade gitu kan lu bisa ngambil trade misalnya barang dagangannya hand sanitizer leh tiba-tiba lu udah dapat ngumpulin modal terus otomatis lu mulai naik level lu naik level jadi katakanlah oh gue jadi mulai agent nih seagent atau mungkin jadi retailer atau pedagang beneran gitu kan nah itu biasanya mulai naik nah itu mungkin masuk pertanyaannya si Anil itu kalau gue correlate-nya kesana tuh karena lu nanti sampai dia mateng itu mungkin rata-rata berapa lama di modal kali mungkin itu nanti bakal jadi study kita berikutnya kali ya gitu karena nanti bisa kita bahas lagi nanti boleh mungkin contohnya kayak pertama mungkin kita lebih yang kayak trade setahari bisa jual beli tiga kali gitu lama-lama starting to understand oh one company is actually better than the others kita mulai stick to certain classes ya kan oh mungkin pengen fokus ke mid caps aja gitu karena mid caps itu katanya lebih agresif lah lebih tinggi lama-kelamaan mungkin fokusnya ke alpha doang gitu ya cuma 1-2 saham kira-kira kayak gitu kan udah ada yang nunggu report lu tuh 22 plus volume 2 waduh halo Nia itu siapa lu kenal ya ya Nia it's actually my colleague oh oke iya halo Nia oke itu mungkin interesting sih nanti aku coba apa namanya do the basically itu intinya lu surveinya ya studinya adalah untuk menjaga ibaratnya ya soalnya gini loh kemarin tuh kan gue ada sempet ada pertanyaan dari audience apakah nah sekarang gue tanya balik ke lu nih gue sempet waktu itu dapat pertanyaan jadi kalau dari your findings itu dengan retail semakin besar ini sebenarnya makin bagus atau enggak buat market karena ada orang mempunyai persepsi bahwa retail makin banyak itu mereka berpersepsi marketnya makin volatile dan mereka berpikiran mungkin bisa sebagian berpikiran itu negatif kalau menurut lo gimana kalau menurut aku actually lebih positif ya karena kita ngeliat kalau aku ngeliatnya ya sebagai retail investors yang mungkin langsung beli jual saham itu mereka menurut aku lebih kreatif gitu dalam artian kalau kita itu di asset management kita tuh kadang punya apa namanya semacam limit oh kita enggak bisa beli saham ini karena pertama understanding the company is very difficult gitu dan juga mungkin kita enggak punya have enough mentor to understand the company atau mungkin kita terlimit oleh katakan standar dari portfolio sendiri oh kita enggak boleh invest di company yang terlalu enggak liquid atau mungkin apa namanya nanti exitnya juga gimana gitu kan kalau misalnya size-nya terlalu besar tapi kalau retail kan beda retail mungkin dengan pelurunya mungkin agak smaller tapi bisa invest a company that having low liquidity tapi actually very prospective gitu jadi actually itu nah semakin banyak investor yang berpikir demikian semakin liquid lah company yang bersprospektif dan juga non-liquid jadi tiba-tiba ya liquid gitu kira-kira mungkin pandanganku ya jadi kalau aku lihat itu bahkan lebih even better jadinya asset management punya buffer gitu katakan mau jual saham mau beli saham retail investornya ada yang ada yang contribute to the buy and sell it's always the more the merrier sih menurut aku ya kalau misalnya kalau gue kalau gue juga kalau ditanya sih gue juga menurut gue positif gitu ya teman-teman gue yang tanya kenapa ujung-ujungnya seperti gini loh mikir simple-nya buat kalian ini kan kayak tadi dibilang market kita itu baru 2 juta sekitar kurang lebih 2-2 setengah juta investor retail gitu kan nah itu ya ibaratnya kalau kalian punya dagangan gitu kan ya kalian mau dagangan yang cuma dikuasai sama 5-10 consumer yang gede-gede atau kalian mau dagangan sama 50 juta orang gitu kan ya tentu kalau lu makin banyak lu dagangannya semakin banyak partisipannya ya of course lu lebih enak lebih cepat perputarannya gitu loh intinya kan lu kalau kayak dagangan itu kan yang paling penting itu turnover gitu kan ada yang mau tanya lagi gak ini ada yang malah ngobrol-ngobrol seru ngobrol nih nyonya cuai cuma takut kalau dalam 1 tahun gak bisa jalan-jalan keluar negeri bos ada nyonya cuai disini dia juga ngomong positif dia juga bilang positif dan lebih liquid marketnya pak wudi murnanya gak pak wudi wih ya ada pak wudi iya mungkin pak wudi nanti mungkin lain kali gue undang wudi wah harus pak pak wudi nanti gue undang ya biar wah guys ini kalau kalian harus langsung juga denger dari suhunya pasar modal nih yang sudah lama tidak muncul nih di peredaran oke oke waktu kita tinggal ya kita masih ada waktu 5-10 menit loh ada yang mau tanya gak guys mungkin ada pertanyaan oke kita mungkin langsung ini bilang aja ya kesimpulannya jadi menurut lu tiga kesimpulan tiga kesimpulannya apa mungkin buat teman-teman yang tadi oke kesimpulannya adalah cuan troopers in a sense itu retail investors di Indonesia stock market itu kemarin ini memang contributing to the stock markets rally tetapi stylenya mungkin agak beda kalau misalnya kita lihat sebagai apa namanya kacamata dari professional investors mereka lebih short term mereka punya AUM juga AUM yang non leverage jadi masih di bawah 100 juta dan juga mereka cara membeli dan menjual sahamnya itu mostly looking at the charts gitu dan juga on belief that the government is actually helping out the economy recovery gitu jadi mungkin kira-kira tanggapan aku gitu ya mungkin kalau misalnya next report kita do another research kita akan coba melihat perbedaannya nanti kalau waktu pas marketnya tanking itu seperti apa tetapi waktu pas marketnya stable and improving seperti apa mungkin akan ada perbedaan menurut aku ya eh kalau gue mau coba ini ya next report yang menurut gue menariknya kita itu kayaknya banyak orang itu kan sekarang agak was-was sama traveling gitu kan nanti menurut gue belum bisa melakukan kayak on the ground research terkait dengan tourism maupun traveling gitu kan get some insight dari sana menurut gue itu menarik sih karena banyak orang itu karena the next the next topic yang mungkin banyak orang selalu berpikiran bahwa tourism itu selalu diasumsikan recovery-nya akan cukup lama dan pokoknya lama lah banyak orang gak believe bahwa tourism bakal cepat gitu kan kalau menurut gue ya basically ya ujung-ujungnya tergantung vaksin lah ya dan menurut gue orang ini orang emerging countries ya kayak Indonesia menurut gue sih orang-orangnya lebih cuek gitu ya iya salah satunya mungkin saya kok masih masuk kantor gitu oh tadi ada pertanyaan dari si Anil tadi udah dijawab ya Anil udah dapet report-nya dimana nanti mungkin bisa diposting di website-nya Sukor ini kan public ya report-nya bisa diakses sama semua jadi ntar yes Pak Wudi sudah mau nih gak benar menolak langsung kok mungkin next week kalian yang gak tau disini kalian harus nonton wajib kalau ada Pak Wudi Warsono itu insightnya banyak luar biasa ini ada tanya-tanya tentang stock eh sorry ya guys kalau kalian ada yang tanya stock mungkin kalian belum mengenal bahwa insight kita gak terlalu membahas per stock basis kita lebih fokus ke education karena I try to respect my compliance staff bahwa saya gak akan membahas membahas per stock basis tapi gue jamin kalian ngikutin di Mark Insight gue akan mencoba membuka pikiran kalian itu lebih penting dibanding membahas per stock ya itu modal modal kalian lebih disana daripada gue beritahu kalian per stock ini abis itu kalian melongo gak ngerti gitu kan jadi kalau kalian mau tanya per stock menurut gue banyak banget grup-grup whatsapp maupun telegram yang jauh lebih oke lah jangan cari disini sorry ya tapi kalau ngomong education ngomong tentang how to try to access the market you can find it ya ini ada bagaimana apa ini pertanyaan kondisi pasar kuartal 3 ini agak di luar topik ya sorry kita gak terlalu membahas disini pasar ini berarti tanya outlook third quarter siapa queen id cuantrooper mover di retail masih dipanggil ini maksudnya siapa ya kira-kira menurut gue queen id cuantrooper cuai lah oh ini ada di chat bener mil gue lupa gue akan ajak cuai juga oke guys gue ajak miss cuai langsung followernya meledak iya dong wah gue taunya gosip doang gak apa-apa orang Indonesia apalagi belum normal kerjanya dia suka gosip tapi yang penting gosip lo gosip lo itu bisa bikin cuan gitu kan tujuh ya oke oke guys gimana lo ada penutup lagi gak sebelum gue tutup ya mungkin i want to apa namanya mention a little bit about kenapa kita mungkin gak bahas topik ya it's actually quite interesting juga untuk melihat suatu apa namanya educational program yang lebih apa ya istilahnya bukan ada istilah lama tuh mungkin gak ngasih makanan tapi teaching them how to fish itu sempat gue bilang juga di mission dari Martin Set adalah gue akan memberi kalian caranya how to fishing bukan gue kasih kalian ikan gitu ya betul karena kalau gue kasih kalian ikan kalian makan sekali ikannya habis itu kalian nyari itu maksud gue yang mau gue perbaikin adalah orang Indonesia itu lebih suka disuapin gitu loh ya nah gue gak mau kenapa karena itu gak sustain yang penting adalah kalian gue ajarin cara makannya gimana nih mau gue ajarin cara makan elit di bintang 5 atau mau gue ajarin cara makan kayak di depot-depot warung tergantung gitu kan itu bisa gue ajarin gue sesuaikan bisa gitu kalian mau minta ajar kayak apa gitu nah yang penting menurut gue itu tapi nanti kalian kalau kalian udah pinter nih cara makannya di hotel bintang 5 ya kalian bakal naik kelas nih guys naik kelasnya adalah oh kalian bisa ketemu orang-orang penting nah ini kayak disini-sini nih disini-sini nih banyak orang-orang penting gak sih belum gue bawa ke sini nanti kalau orang-orang penting ini gue bawa sini semua kalian pasti ilmunya ningkat betul double triple oke stay tune ya oke udah kayaknya udah gak ada pertanyaan kayaknya cukup eh ini kayaknya ada ini ada list pertanyaan apa ini oh ini ada temen bagaimana tentang perlindungan the joint troopers di pasar saham karena kan banyak perusahaan yang IPO tapi gak lama harganya turun ini agak susah pertanyaannya bagaimana perlindungan kayaknya gak ada perlindungan ya menurut lu gimana iya menurut aku stock market is the most difficult investment vehicle sih menurut aku ya dalam artian harus banyak banget effort yang kita lakukan untuk study company gitu nah mungkin yang yang aku perlu apa namanya bisa sharing sedikit adalah the perception bahwa stock market is actually a place to ini ya to find to trade gitu dalam artian it's just a money game dalam artian bisa you exploit the volatility atau mungkin katakan kiri kanan langsung jual beli aku cukup suka filosofinya Warren Buffett bahwa stock market is just a place for you to getting access of buying share ownership gitu daripada katakan coba beli di bawah jual di atas beli di bawah jual di atas selalu seperti itu sedangkan banyak sekali orang yang melihat bahwa stock market itu yang penting harganya gitu what if kita invest in the stock market itu gak pernah lihat chart dan juga gak pernah lihat ticker yang gerak-gerak jadi basically just doing our own valuation itu mungkin masih banyak gambaran di sana sih jadi begitu harganya turun ngeliatnya bahwa langsung dibilang bohongin gitu padahal sebenarnya kan memang itu mekanisme yang normal kecuali memang dirik kalau gue boleh tambahin kalau gue boleh tambahin sebagai penutup ya gini lah menurut gue itu menurut gue gue ada pro dan cons yang selalu diajarkan sama Warren Buffett ya bukannya gue gue juga demen Warren Buffett tapi gue gue bilang ke teman-teman bahwa if you adore someone don't berarti jangan kalian itu copy mentah-mentah kalau menurut gue segitu setiap orang memang selalu punya filosofi tapi find your own style and find your own filosofi nah kenapa gue kurang setuju dengan cara seperti itu simple bayangin kalian 2 juta orang melakukan hal yang sama investment ke Warren Buffett marketnya tiarap semua beli diem tiarap kalian broker gak bakal hidup betul lo ngerti kan kalau kalian coba pikir sana gila orang habis beli diem terus gue mau jual gimana kali quit marketnya nah itu loh yang banyak orang gak nangkep dari ilmunya Warren Buffett menurut gue jadi ya dia bener kalau lo udah company raksasa lo udah investor gede ya duit lo gede lo mainnya main terus lama tinggal cari yang mainnya gede tapi kalau menurut gue untuk orang yang retail tetap menurut gue gak ada salahnya sih menurut gue buat kalian itu kayak dagang karena kayak tadi gue bilang orang-orang itu ibaratnya kalian pasti akan selalu naik level semua semua naik level maksud gue gue pun juga pernah ngalamin yang dulu pernah gue share dari bawah gimana orang itu kayak ibaratnya lo makan ngemper terus makan pakai tangan terus diajari makan pakai table manner yang bener lo akhirnya naik kelas naik kelas sama kayak orang dagangan waktu awal waktu awal lo modelnya segini lo maunya cepat muternya begitu lo dapat model gede kalian akan agak lama makanya itu tadi ada yang Amil tanya orang kalau udah makin ini dia makin agak makin pasif karena dia tahu gak mau tergantung karena kesibukan orang-orang menurut gue sih oke i think that's enough for tonight guys thank you banget Irwin buat reportnya sama-sama sukses ya buat reportnya kembangin terus maju nanti bagi-bagi dan gue yakin your report will help improve literacy juga education apalagi bagi-bagi for public dan free dan menurut gue ya zaman sekarang lu udahlah lu kasih free semuanya kasih free orang-orang ujung-ujungnya inget sama lu itu menurut gue yang penting ujung-ujungnya kalau orang suka sama ini mereka akan buka account di tempat amin thank you so much thank you guys semoga bermanfaat ya oke oke bye-bye